Longsor susulan kembali terjadi di lokasi pencarian korban longsor di desa Banaran Ponorogo. Perisiwa terjadi saat ratusan relawan tengah melakukan pencarian korban. Panjang longsoran kali ini sekitar 2 km atau lebih panjang dari sebelumnya. Para relawan terus berteriak memanggil tim SAR yang berada di tengah titik longsor. Material longsor dari sektor A tiba-tiba bergerak turun melintasi sektor B, C, dan D. Ratusan petugas tim SAR gabungan TNI, Polri, dan relawan berhamburan menyelamatkan diri. Tim SAR gabungan TNI, Polri, dan relawan masih melakukan pendataan jumlah personil. Sudah mengetahui ada atau tidaknya anggota yang ikut tertimbun. Berdasarkan video amatir yang kami dapatkan, nampak satu ekskavator tertimbun di sektor D. Sementara tiga ekskavator terseret arus lumpur. Seluruh kegiatan pencarian dan penyelamatan evakuasi dihentikan sementara pada hari ini. Penduduk di sekitar lokasi diungsikan ke tempat yang lebih aman. Selamat menikmati. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.